Pemisah Kepolisian daerah Jawa Barat mencatat 107 pabrik di Jawa Barat sudah dan sedang disidik dan diselidiki. 57 pabrik sudah disidik dan sisanya tengah diselidiki pores-pores se-Jawa Barat serta Kementerian Lingkungan Hidup untuk uji laboratorium. Polda Jawa Barat tengah menyelidiki dan menyidik 107 perusahaan yang diduga mencemari lingkungan Sungai Citarum. Sebagian perkara masih menunggu hasil uji laboratorium dan pemberkasan. Sedangkan sebagian lainnya sudah di pengadilan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto mengatakan 57 dari 107 kasus yang tengah diselidiki ditangani Polda Jawa Barat. Sedangkan 55 kasus ditangani masing-masing pores hingga Karawang dengan jumlah sektor 1 hingga 22. Kapolda mengatakan penutupan pabrik atau perusahaan yang terbukti mencemari bukan bagian tugas kepolisian yang memutuskan ditutup atau tidak, yaitu pengadilan. Pada kala itu masih dibawa bakas, maka ada teguran-teguran perusahaan dari penutupan itu aturannya. Kemudian apabila diambang bakas, pekerjaan puluh sini bisa naik menjadi penutupan penutupan. Sekarang sudah ada 107 yang sedang dilakukan penyidikan sampai dengan penyidikan. Yang di Polda ditangani 57, sementara yang di wilayah kores-kores sampai dengan Karawang, sektor 1 sampai sektor 21 itu ada 55. Penegakan hukum akan terus dilakukan terhadap perusahaan yang diduga membuang limbah ke Das Citarung. Petugas terlebih dahulu mengambil contoh air, kemudian dibawa ke laboratorium untuk diuji. Jika masih di bawah batas, akan diberikan teguran. Namun jika melebihi ambang batas baku mutu, akan ditindak dengan penyidikan. Rezidia Prasajal, Bandung TV